Ketika anak Presiden Jokowi membuat penipu online minta ampun Ditulis oleh Nafis di Sewar.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Sebelum kita masuk ke inti tulisan, mari kita lihat sekilas gaya putra Presiden Jokowi yang bernama Kaisang Pangarap ini Kaisang Pangarap ini memiliki bisnis sendiri yaitu jualan pisang dan kopi Seorang pengusaha muda yang santai dalam menghadapi situasi yang menimpa keluarganya Ada yang masih ingat bagaimana sikap Kaisang ketika ayahnya Presiden Jokowi dihina? Tahun 2019 lalu, pemilik akun Twitter Ed Enar Patisuta juga melontarkan hinaan kepada Jokowi Tetapi malah ditawari pisang oleh Kaisang Si belon Ed Jokowi ini sok mengajari sopan santun, pakai dalih budaya timur segala untuk tutupi ketidakbecusannya Asal Anda tahu, kami sangat hargai persahabatan, kami hangat dalam masyarakat Namun, jangan minta kami santun terhadap Presiden Belon seperti Anda tulisnya Melihat cuitan tersebut, Kaisang malah menawari pisang Sang pisangnya kakak, tulis Kaisang membalas tweet milik Ed Enar Patisuta melalui akun Twitternya Ed Kaisang P Ketika pengguna akun tersebut kembali menghina ayah Kaisang Presiden Jokowi, Kaisang malah menawari kopi Kopinya kakak, kopinya biar gak ngantuk Sudah tersedia di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya Kicau putra bungsu sang Presiden tersebut Setelah melihat kicauan Kaisang terhadap akun Twitter yang menghina ayahnya, Presiden Jokowi Warganet malah memberikan apresiasi Karena dianggap cerdik dalam memanfaatkan situasi untuk mempromosikan produk-produk kuliner miliknya Tapi penulis salut dengan sikap Kaisang saat almarhumah ayahnya yang sudah meninggal dihina Bukannya marah, Kaisang malah mendoakan penghina ayahnya seperti ini Dan yang terbaru, ada seorang penipu yang mengirimkan pesan kepada anak Presiden Jokowi Kaisang pengerep bahwa Kaisang menang lelang lewat pesan pribadi via akun Instagram miliknya Sama seperti kasus penipuan online lainnya Si penipu tersebut meminta Kaisang mengirimkan uang ke rekening tertentu Sebelum bisa menerima hadiah yang dijanjikan Mungkin sampai di sini ada yang bertanya Kok bisa si penipu mengirimkan pesan kepada Kaisang? Kok bisa si penipu tidak tahu bahwa akun Instagram tersebut milik Kaisang? Sama seperti kasus penipuan online selama ini Bahwa pelaku tidak mengetahui siapa saja korbannya Toh, mereka mengirimkan pesan penipuan kepada siapa saja Dengan harapan salah satu penerima bisa menjadi korbannya Gak heran jika A. mendapat SMS penipuan B. tidak mendapatkan SMS penipuan Karena semua itu dilakukan secara acak oleh si pelaku Dalam kasus ini, si pelaku tidak sadar Bahwa yang dikirimkan pesan penipuan tersebut adalah anak Presiden Jokowi Kaisang pengarep Dan Kaisang juga bukannya mengabaikan pesan tersebut Malah diisengin olehnya Berikut adalah screenshot pesan penipu tersebut kepada Kaisang Dalam screenshot di atas, Kaisang meladani si penipu dengan mengatakan jika waktunya sudah telat Tetapi si penipu dengan semangat malah mengatakan tidak apa-apa Masih ready dan minta Kaisang mengisi data ulang Ketika Kaisang mengatakan ada dua rekening dan minta bayar COD Si penipu dengan nada sopan mengatakan tidak bisa Tetapi setelah Kaisang meminta si penipu cek akun Instagram milik Kaisang Dan Kaisang mengatakan cek rekening itu gampang Si penipu malah panik sambil mengatakan maaf bang, he love Si penipu tersebut makin memelah sambil minta maaf Berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya Bahkan dia akan menghapus postingan penipuannya tersebut Dan Kaisang pun semakin meladani si penipu online tersebut Untuk memberikan pelajaran baginya dengan mengatakan Hati-hati di ketok rumahnya Bahkan Kaisang juga melakukan transfer sejumlah uang Kepada si penipu online tersebut Sambil memberikan pesan dalam transferannya dengan kalimat Halo Aan, saya tahu kamu di mana loh Pasti setelah kasus ini viral di media sosial Bahkan sudah masuk beritanya di beberapa media nasional Si penipu online tersebut pasti tidak akan bisa tidur nyenyak Sudah seharusnya memang Para penipu online tersebut diberikan pelajaran Agar tidak banyak lagi yang menjadi korban Mereka minta maaf bukan karena tulus Tetapi karena terpaksa Sebelum ketahuan Semangat banget mengirimkan pesan kepada siapa saja Dengan harapan bisa mendapatkan korban Tetapi setelah ketahuan lalu minta maaf Ngaku hilaf Berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya Lalu memelas minta ampun Alah basi Jadi jika ada para pembaca setia di sewar Yang mendapatkan SMS penipuan Atau informasi penipuan seperti di atas Jangan lupa catat nomor HP atau nomor rekeningnya Untuk kita bongkar bersama Terima kasih keseng atas semangatnya membuka kasus ini ke publik Dengan harapan makin banyak orang yang selamat Dari penipuan online seperti ini Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Salamara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sudah masuk bulan September Bentar lagi ada yang jorjoran jualan isu PKI Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Ada orang bilang kita sedang memasuki September ceria Tapi di Indonesia Kalau bahas masalah politik Maka September ini tandanya akan ada sebuah isu yang marak diulang Dulu tidak seheboh ini Tapi beberapa tahun belakangan isu ini kembali marak Bahkan seolah dipaksa jadi heboh dan meriah Apalagi kalau bukan isu PKI dan komunis Tepatnya pada tanggal 30 September nanti Isu PKI akan kembali dihembuskan Kali ini agak sedikit beda Karena beberapa bulan sebelumnya PA212 sudah membesarkan isu ini lewat demo Tahun ini PA212 dan kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Antikomunis atau ANAK NKRI Akan menyelenggarakan nonton bareng film G30 SPKI Nonton bareng ini akan diselenggarakan secara nasional Kami pada tanggal 30 September akan mengadakan sebuah hajatan besar Yaitu kita akan khotamul Quran Yaitu menjalankan khataman Quran Dan berdoa munajat kepada Allah SWT Serta doa taubat untuk para umat Islam Baik yang berjuang bersama-sama kami Maupun yang berjuang bersama pemerintah Yang tidak berpihak kepada rakyat Kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Atau GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak Setelah itu kami akan mendengar secara bersama-sama Di wilayah masing-masing Untuk nonton bareng film G30 SPKI alias Nobar Kata dia Ketua PA212 Selamat Ma'arif Mengatakan pihaknya akan melaksanakan kegiatan ini secara nasional Di Musola dan Masjid Taklim di tiap-tiap daerah Nobar itu akan kita laksanakan secara nasional Di Masjid, di Musola, di Majulis Taklim Di tempat-tempat lainnya di tiap-tiap daerah Jadi tidak terfokus pada satu daerah Dan tetap harus menjaga protokol COVID-19 itu Tetap menjadi acuan kita ya Kata Selamat Sehari setelahnya yaitu pada tanggal 1 Oktober Mereka akan menggelar apel kesaktian Pancasila Serentak dilakukan di tiap daerah Dan bukan hanya terpusat di ibu kota Jakarta Mereka akan menjadi pahlawan yang melawan kebangkitan PKI Dulu ngaku paling Pancasilais Bikin aksi bela Pancasila dan ganyang komunis Kali ini mereka akan ikut serta jualan isu PKI Tapi tidak pernah satu kalipun jualan isu khilafah Standar ganda detected Mau ganti topeng juga rakyat tak akan percaya Dengan manuver kelompok ini Rakyat sudah pintar dan tidak mau lagi diprovokasi Dengan narasi bodoh seperti ini Semuanya serba dipelintir Demi kepentingan politik tertentu Tolong PA212 tangkap PKI ya Dimana markasnya Siapa ketua dan membernya Dan kapan ditemukan Tolong beritahu rakyat biar ditangkap Dan diperiksa oleh ratusan ribu aparat Yang tersebar di seluruh Indonesia Jangan cuma teriak-teriak Tapi isinya kosong dan cenderung bikin gaduh Kuar-kuar bahaya PKI Tapi tidak ada yang ditangkap Tidak ada penggerudukan kantor PKI Tidak ada tindakan apapun Ini apa artinya? Kelompok sebelah jualan angin kosong Nampaknya setelah kelompok ini gagal mencitrakan diri Sebagai kelompok sok agamis Sekarang mereka mulai berubah Ganti strategi dan menjadi sok nasionalis dan pancasilais Rakyat sudah pintar Mau memakai topeng apapun Mereka ini tetaplah aslinya Kelompok penjual agama yang terjun ke politik Coba deh renungkan Rumah ibadah itu buat apa? Buat ibadah kan? Masa mau dijadikan tempat nonton bareng? Ada-ada saja Kenapa tidak nobar di lapangan saja? Apakah sengaja lakukan di tempat ibadah untuk menarik dukungan umat? Lagi-lagi umat diseret oleh kepentingan mereka Semakin menuju 30 September akan semakin kencang isunya Dan kita tahu PA212 ini afiliasinya kemana dan siapa di belakangnya saat ini Baru kali ini lho PA212 mau melakukan nobar Apalagi sudah beredar kabar kalau kemungkinan besar Atau hampir dipastikan Indonesia akan masuk ke jurang resesi Maka kemungkinan besar kelompok ini akan semakin kencang menggoreng isu ini Pemerintah akan diserang lewat dua hal utama Ekonomi resesi dan isu PKI Dan di tiap akhir narasi disilipkan solusi dari segala solusi Solusi yang sangat diimpikan oleh kelompok yang penuh halusinasi ini Kelompok tak jelas ini memang sejatinya tidak usah diperdulikan Topengnya berubah sesuai kondisi dan situasi Mungkin tergantung kardus juga Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax